Teman-teman cewek, kamu yang lagi membangun kedekatan dengan seorang cowok Dan kamu punya harapan besar sama si cowok tersebut Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini bisa sedikit membantu Supaya berhasillah kedekatan itu Bicara tentang cara agar cowok suka sama kamu Jadi memang ada cara yang baik, cara yang benar, bahkan elegan Sehingga kemudian dia terpukau dengan perhatianmu dengan cara yang kamu lakukan Dan itu akan sangat membantu keberhasilan kedekatan itu So ada lima cara agar cowok suka sama kamu Yang pertama, perhatikanlah dia dengan tulus Jadi coba berikan perhatian Dan ingat, jangan buru-buru berharap dia merespon Usaha dan pengorbananmu Mungkin awal-awal dia akan cuek, masa bodoh dan lain-lain Tapi perhatian yang dibangun dengan ketulusan Nah ketulusan itulah menjadi kekuatannya Dia akan merasakan Dia akan terharu Senang bahagia, karena kamu begitu tulus terhadap dia Jadi teman-teman cewek, berikan perhatian Perhatikan kesehatannya Perhatikan keluarganya Gak usah yang muluk-muluk lewat chat aja Dibalas gak dibalas, perhatikan Kalau ada waktu atau kesempatan yang pas Ya kamu boleh bersilaturahmi Ya tentunya ketika udah makin dekat ya Udah makin akrab Dan saya percaya itu yang akan menyentuh hatinya Itu yang pertama Yang kedua adalah Dukunglah dia Pada umumnya semua cowok Mau sehebat apapun Mau sekeren apapun Pada umumnya semua cowok Senang Dan butuh yang namanya dukungan Jadi kalau teman-teman cewek Kamu punya kesempatan atau momen yang bagus Untuk kamu memberikan dukungan sama dia Itu menjadi peluang yang bagus Kesempatan yang bagus Untuk kemudian kamu mengambil Perhatiannya Dan saya percaya Ketika kamu memberikan dukungan Di saat yang tepat Itulah yang membuat dia terharu Tersanjung Lalu kemudian Menaruh restek terhadapmu Dan itu akan sangat membantu Keberhasilan Kedekatan itu Itu yang kedua Lalu kemudian yang ketiga adalah Berkorban Untuknya Tentunya Kalau dibilang berkorban Yang realistis ya Jangan yang aneh-aneh Jangan juga berkorban yang Gak masuk akal gitu Yang standar saja Yang pada umumnya saja Berkorban waktu Tenaga Pemikiran Bahkan Kalau kamu bisa membantu secara keuangan Boleh dibantu Sehingga kemudian Pengorbananmu itu Akan menjadi satu penilaian Orang akan terharu Apalagi kalau dia Adalah cowok yang baik Cowok yang dewasa Cowok yang realistis Ketika dia tahu Kamu berkorban dengan tulus Itu yang akan menyentuh hatinya Untuk kemudian Dia menaruh respek Menaruh hati Terhadap dirimu So itu yang Ketiga Berkorban Untuknya Nah Kemudian yang keempat adalah Memprioritaskan dianya Jadi siapa tahu Kedekatan itu Udah makin bagus Lalu kemudian Terbangun komunikasi Di antara kalian Maka Prioritaskanlah dia Ketika dia ngechat kamu Cepatlah bales Ketika dia Telepon kamu Cepatlah respon Ya Mau sesibu apapun Kamu atur waktumu Dengan baik Untuk cepat Merespon Saya percaya Ketika kamu Memprioritaskan dia Dia akan menilai Betapa Dia itu Kamu sangat Prioritaskan Dan itu Akan sangat Sangat Menyentuh Hatinya Itu akan Membuat dia Bahagia dan senang Sebab Ada orang yang Begitu Memprioritaskan dirinya Itu yang keempat Yang terakhir adalah Cara Agar cowok Suka sama kamu Coba Berikan sedikit Input Ataupun Masukan Terhadap penampilan dia Siapa tau Kalian sudah Makin dekat Makin akrab Gak apa-apa Kamu memberikan Masukan terhadap Penampilannya Supaya dia lebih Keren Lebih stylish Dan saya percaya Itu Mampu Menyentuh hatinya Apalagi kalau Kemudian dia merubah Penampilannya Lebih keren Itu Keren banget Dan itu akan Sangat membantu Keberhasilan Kedekatan Yang teman-teman Cewek Sedang Bangun Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat God bless you Terima kasih telah menonton